Jadi, karya ini sangat menarik Selain secara visual, dia bisa menampilkan sesuatu yang indah Dengan komposisi warna dan juga teknik Selain itu, dari sisi judul, ini juga bisa memantik pemikiran teman-teman sekalian Karena karya ini berjudul imperfection Padahal kalau kita lihat secara visual, karena ini kan sangat indah Tekniknya sangat bagus, lalu efek-efek yang ditimbulkan ini juga sangat bagus Tetapi kenapa karya ini diberi judul imperfection? Mungkin kita bisa menafsirkan bahwasannya Dari apa sesuatu hal yang indah, yang bagus Atas hal yang sudah kita lakukan itu Bisa saja selalu ada hal atau celah yang itu Bisa menimbulkan ketidakpuasan Atau ada sesuatu yang belum cukup untuk dia sampaikan Atau hal-hal yang tidak bisa dia ungkapkan Itu menjadi hal yang mungkin bagian keindahan tapi tidak sempurna Jadi, untuk membaca karya abstrak Mungkin banyak teman-teman yang bingung atau sukar memahami Gimana sih karya abstrak itu? Gimana sih memahami karya abstrak? Salah satunya kita bisa melihat Pertama dari warnanya, goresannya Jadi, kita kadang kalau kita bingung itu Kadang kita terlalu terpaku pada pemikiran Gimana, gimana, gimana Sehingga justru pemikiran itu yang jadi tumpul Padahal bisa jadi untuk menikmati karya abstrak itu Justru tidak usah berpikir Kita lihat saja Kita nikmati garisnya, kita nikmati warnanya Itu yang akan membawa pemikiran maupun secara emosional kita Bisa meresapi atau memahami karya abstrak Lalu juga kita bisa Menelah dari judulnya Jadi, dari judul Lalu kita komparasikan dengan visualnya Kita bisa mendapat gambaran tentang konsep Maupun gagasan dari seniman itu Apa sih yang ingin dia sampaikan Dan karya itu juga akan jadi lebih hidup Ketika tidak terbatas pada Pemahaman seniman dan karya seni yang dia ciptakan Tapi juga dia hidup karena Ada interpretasi maupun penafsiran dari penonton Ketika dia mengamati maupun mengeksplorasi Karya-karya seperti ini Jadi, kalau teman-teman ingin Ingin memicu pemikiran teman-teman Bagaimana mengasah kejelian teman-teman Maupun perasaan teman-teman Ketika mendalami sebuah karya Teman-teman bisa datang ke Amuya Galeri Untuk menyaksikan salah satu karya yang bagus ini Yaitu karya abstrak dari Teresa Anikita Selamat menikmati